Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini masih di bola gamis anak elain ya ini untuk usia 8-9 tahun teman teman untuk ukurannya lebar kundak 33 panjang lengan 45 panjang bajunya 104 kemudian turun binggangnya 33 ya oke kita langsung saja ke cara pembuatannya pertama kita buat garis dulu disini selanjutnya ke panjang baju ya disini 104 untuk panjang bajunya 104 ya kita buat garis disini lalu buat untuk tempat kancing 3 cm ya buat garis disini selanjutnya buat untuk turun pundaknya disini 2,5 ya 2,5 cm lalu buat garis kemudian buat garis turun binggang ya saya pakai setengah dari lebar kundak disini 33 dibagi 2 berarti 16,5 ya 16,5 ukurnya dari garis yang kedua ya disini 16,5 selanjutnya selanjutnya buat garisnya disini kemudian turun lingkar pinggang ya disini 33 cm dari garis paling atas ya dari garis paling atas teman-teman 33 cm 33 cm lalu buat garis disini lalu buat garis disini selanjutnya untuk panggul teman-teman tinggal ukur seperti ini ini dari garis lingkar dada ke lingkar pinggang ya disini 13,5 cm nah untuk jarak dari lingkar dada ke lingkar pinggang 13,5 cm maka dari lingkar pinggang ke lingkar panggul disini 15,5 ya jadi tambahkan 2 cm dari jarak lingkar pinggang ke lingkar dada ya seperti itu cara pengukurannya ya oke selanjutnya kita buat setengah lebar pundaknya ya disini 33 dibagi 2 berarti 16,5 ya 16,5 disini lalu untuk kerung lehernya disini 6,5 ya 6,5 cm nah untuk turunnya tinggal ikutin garis ini saja ya 2,5 cm seperti itu ya seperti itu ya kemudian buat garis turun pundaknya nah seperti itu sekarang ke lingkar dada karena lingkar dadanya tidak diukur ya jadi disini teman-teman tinggal ambil dari setengah lebar pundak ya untuk setengah lebar pundak disini 16,5 maka di bagian lingkar dada tinggal tambahkan 3,5 cm ya berarti disini 20 cm ya untuk seperempat lingkar dadanya nah disini 20 cm lalu turun ke lingkar pinggang teman-teman tinggal kurangi dari lingkar dada 1 cm atau 1,5 ya disini saya kurangi saja 1 cm berarti disini 19 untuk di lingkar panggul kita tambahkan 2 cm dari lingkar dada ya lingkar dadanya 20 nah disini tambahkan 2 cm menjadi 22 cm untuk di bagian lingkar panggul ini untuk ukuran standarnya ya seperti itu teman-teman selanjutnya tinggal kita bentuk garis di bagian sampingnya nah seperti itu untuk lengkung di bagian bawah tinggal ukur disini dari lingkar pinggang ya ke bawah 71 maka di bagian samping disini menjadi 70 cm ya 70 cm lalu bentuk garis lengkungnya disini seperti itu ya selanjutnya ke lebar punggung nah lebar punggung disini ukurnya dari setengah lebar pundak ya setengah lebar pundaknya disini 16,5 maka di bagian lebar punggung kurangi setengah cm disini berarti 16 cm ya 16 cm tinggal kita bentuk kerung lengannya ya atau kerung ketiaknya nah seperti itu ya ini untuk pola belakangnya sudah selesai tinggal kita gunting ya selanjutnya tinggal buat untuk pada depan teman-teman tinggal kita jiplak saja karena ini ukurannya sama ya antara depan sama belakang jadi teman-teman tinggal menjiplak seperti ini untuk lingkar leher bagian depan turunkan 8,5 cm ya disini 8,5 cm lalu buat kerung lehernya lalu buat kerung lehernya nah seperti itu di bagian kerung ketiak di bagian lebar dadanya disini teman-teman bisa kurangi setengah cm ya setengah cm lalu buat kerungnya disini nah seperti itu ini sudah selesai tinggal gunting ya nah untuk badan depan sama belakang sudah selesai ya tinggal kita buat untuk lengannya kita ukur dulu di bagian kerungnya disini kerung belakang ya 19,5 cm nah disini 40 cm ya 40 cm untuk lingkar ketiaknya 40 cm untuk lingkar ketiaknya sekarang buat untuk lengannya ya kita garis dulu disini lalu ukur panjang lengannya disini untuk panjang lengannya 45 ya kita ukur 45 cm kita buat garis disini sekarang ke puncak lengan ya untuk mengukur puncak lengan kita tinggal ambil seberopet dari lingkar ketiak nah untuk lingkar ketiaknya disini 40 kita bagi 4 berarti 10 cm ya berarti untuk puncak lengannya disini 10 cm 10 cm selanjutnya untuk membuat kerung lengannya dari lingkar ketiak dibagi 2 ya disini 40 kita bagi 2 berarti 20 cm ya 20 cm kita letakkan angka 20 cm disini di garis paling atas lalu angka nolnya di bawah ya disini nah seperti ini selanjutnya kita garis disini garis serong ya garis serong ini kita bagi 4 lagi kita bagi 4 20 bagi 4 5 cm ya 5 cm nah untuk titik yang pertama mengajukan 1,5 ya lalu yang disini 1 cm kemudian paling bawah 1,5 cm mundur ya lalu buat kerungnya nah seperti itu nanti kita peralus lagi ya ketika mengguntingnya di bagian ujung lengan disini saya pakai 23 ya berarti kita bagi 2 11,5 ya untuk di bagian ujung lengan 11,5 ya kita buat garisnya nah seperti itu ini sudah selesai ya tinggal kita gunting selanjutnya di kerung bagian depan tinggal kurangi setengah cm saja ya disini lalu kita gunting ya nah ini untuk pembuatan polanya sudah selesai ya teman-teman ini untuk ukuran atau usia ya 8-9 tahun ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua terutama untuk pemula ya dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, comment dan juga subscribe dan tekan juga tombol loncengnya ya teman-teman biar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru dan jangan lupa di share ya ke teman-teman kalian biar video ini bisa lebih bermanfaat buat banyak orang ya oke sekian terima kasih yang sudah nyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh